Intro Bupati Haji Masuri resmi membuka kick-off pendataan keluarga tahun 2020 2021 kegiatan berlangsung di Taman Rumah Dinas Bupati Bungo pada Selasa 30 Maret 2020 Acara yang digagas oleh Dinas Sosial P2KB dan P3AK Bupaten Bungo tersebut berlangsung dengan lancar dan alot Selain Bupati Bungo Haji Masuri beserta istri, tampak hadir Wakil Bupati Bungo Sabri Ribi Aprianto beserta istri Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3AK Bupaten Bungo Yusarmi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer tentang data kependudukan keluarga berencana Kegiatan ini dilakukan 5 tahun sekali dengan cara berkunjung ke rumah Kegiatan ini juga merupakan fondasi awal dalam mendukung pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 Yang akan dilaksanakan serentak se-Indonesia mulai 1 April sampai 31 Mei 2021 April sampai dengan tanggal 31 Mei, jadi kurang lebih 2 bulan Dan kegiatan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Bungo Haji tadi Untuk data pembangunan, khususnya pembangunan keluarga yang ada di Indonesia Nah, kaitannya dengan pendataan ini yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2020 Karena ini agenda rutin yang dilaksanakan 5 tahun sekali Jadi dari tahun 1985, tahun 1990, 1995, 2000 lah sampai sekarang Tapi tahun 2020 kemarin, sama-sama kita ketahui bahwasannya kita lagi ada pandemi COVID Maka dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2021 Nah, kegiatan pendataan ini lengkap nantinya seluruhnya Termasuk kita akan mengetahui keadaan keluarga tersebut Termasuk stunting Syukur Alhamdulillah di Kabupaten Bungo ini, kita stunting kita tidak ada Sementara Bupati Bungo Haji Masuri menghimbau kepada seluruh stakeholder yang ada di kecamatan Untuk dapat membantu, menggerakkan, dan menyampaikan kepada masyarakat Terkait data yang benar dan akurat Sehingga data yang disampaikan nanti memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan Pagi hari ini, kita sama-sama melaksanakan launching pendataan keluarga tahun 2021 Insya Allah akan dimulai petugas pendataan keluarga ini mulai 1 April Itu serentak seluruh Indonesia Kami menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat kami Untuk menerima kedatangan petugas-petugas pendataan keluarga ke rumah masing-masing Kemudian berilah data yang benar, yang palit, yang jujur Sehingga memang data ini nanti bisa dipergunakan Dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan tidak enak Awal Apriyadi, News TV, melaporkan